Hai kembali lagi di YouTube channel kita nah kali ini kita akan membahas tentang Saving Behavior kenapa sih kita harus menabung apa sih sebenarnya hubungan dari Saving Behavior dan juga psikologi di sini Pak Jadiela Iman dan juga Fatian lagi akan membahas tentang Saving Behavior secara lengkap dan runtas oke menabung itu apa sih menabung adalah akumulasi aset atau hutang selama berlode tertentu bentuknya berupa uang kalian bisa menarik bank atau kalian menggunakan cara seperti ini tujuan menabung untuk kehidupan yang lebih baik masa mendatang contohnya satu bulan ini kalian ingin membeli sepatu Nike ya kalian harus menabung untuk bisa membeli sepatu tersebut contohnya seperti ini apa hubungannya dengan psikologi menurut pandangan psikologi orang menabung itu ada lima alasan yang pertama adalah hope atau harapan nah harapan sendiri itu sebenarnya kenapa sih orang itu menabung tujuannya apa dan harapan kedepannya itu seperti apa yang kedua adalah orientasi waktu meliputi cara berpikir seseorang jangka panjang dalam satu tahun atau lima tahun atau satu bulan aku harus menabung karena apa yang ketiga adalah sikap menabung yaitu niat kita untuk menabung karena kalau tidak ada niat kita tidak akan menabung yang keempat adalah motif menabung yaitu alasan kenapa kita harus menabung misal nih kita ingin beli rumah kita ingin beli mobil atau barang-barang branded dan yang terakhir adalah keperibadian kita karena keperibadian itu dimentuk oleh lingkungan sekitar apalagi orang-orang terdekat kita bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa orang extrovert itu lebih bisa menabung daripada orang extrovert benarkah itu so menabung harus diawali dengan niat dan motif jika kalian ingin rumah ingin mobil baju Zara sepatu Nike menabunglah oke bye bye bye